Hai semuanya tadi kamu juga bisa balik lagi sama aku hari obi Apakah kamu tuh males bikin surat atau malah nggak tahu format surat itu kayak gimana entah itu surat lamaran kerja surat izin orang tua atau bahkan surat izin nggak masuk kerja it's tenang aja guys di jaman sekarang ini tuh semuanya serba otomatis alias serba muda penasaran gimana sih caranya bikin surat secara otomatis tonton video ini sampai habis guys Oke langkah pertamanya kalian buka aja situs suratpet.com Oke kalau udah ini interface ya guys nah nah scroll aja ke bawah paling bawah nah disini ada banyak banget ya format surat Nah kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kamu guys ada surat izin kegiatan organisasi surat lamaran kerja surat ketelangan aktif sekolah atau bahkan ini guys surat pernyataan izin poligami nggak kita disini kita akan contohin surat lamaran kerja guys soalnya itu banyak banget teman-teman semuanya yang piru atau enggak tahu berasih surat lamaran kerja yang baik dan benar Oke nah kita akan pilih ya ini ya surat lamaran pekerjaan klik Nah setelah itu ini ada format tempat guys ada kolom-kolomnya ini akan kolom-kolomnya ini kalian isi sesuai dengan nama kalian untuk kebutuhan kamu yang kayak tempat nah tempat ini kalian bikin surat itu dimana aku maklang tanggal surat mungkin set aja sekarang terima nah ini biasanya kan PT atau tempat kerja yang pengen kalian lamar itu apa HRD kamu juga bisa kita sebagai ini contoh ya guys kepada tuh terserah bisa kalian pilih nantikan kebutuhan-kebutuhan suratnya akan beda nah ini luangan pekerjaan apa yang bisa biasanya diramar kayak gini bertanda tangan dibawah ini siapa kan nama-nama kamu ya guys terus aja nggak apa-apa jadi formatnya di surat ini enak banget tinggal ngisi tinggal ngisi tinggal nah ini harus diisi semuanya guys ya harus diisi sesuai dengan eh yang ada di KTP kalian kalian bisa menambah atau menghapus dengan ini mengajukan permohonan untuk penerima di posisi nah ini guys disini kan bisa ada titik-titik yang pengen apa gitu posisinya biasa kan bingung kan waduh gimana ya format-formatnya nah lampirannya ini bisa ditambah atau dikurangi guys emang standarnya bisa gini fotocopy jasa terakhir foto KTP sama pas foto nah tambahin aja tambahin kayak CV gitu oke salam penutup yang tanda tangan dihormat saya kalau udah buat surat ini nah surat ini langsung bisa kalian unduh guys formatnya ini PDF ya jadi surat ini nanti formatnya PDF dan kalian bisa langsung ngeprintnya guys nah ini kan Wow langsung bukan enak banget kan sudah rapi formatnya udah tertata dan tinggalkan ini nih kalian semuanya nggak usah bikin-bikin atau copy paste dari Google atau apa tinggal kayak gini aja guys ini lebih mudah lebih rapi dan sudah benda itu tadi itu banyak banget ya jenis ini surat sesuai dengan kebutuhan kamu tentunya surat-surat itu nanti formatnya berbeda-beda sesuai dengan isi suratnya guys nah kalian harus itu ya cari-cari dulu juga di situ atau kepoin di suratpe.com akan nanti isi-isi aja sesuai dengan kebutuhan kamu itu dia guys gampang banget kan bikin surat secara otomatis gimana ya sekarang udah nggak pusing-pusing lagian bikin suratnya hahaha mudah bukan selamat mencoba buat kalian semuanya kalau aku bisa kamu juga bisa